Intro Halo teman-teman, welcome back to The Project YouTube Channel Bagi sama Reisha, hari ini kita bakal mengulas aksesoris untuk Honda All New HR-V Ya bener banget, kalian juga pasti tau kalau misalnya Auto Project ini memiliki aksesoris yang terletak untuk mobil Honda All New HR-V Dan di video kali ini, kita akan mengulas beberapa aksesoris yang kemarin baru coming soon dan juga terbaru di bulan Maret ini nih sahabat Otona Ada akses apa aja? Langsung aja kita bahas di akses yang personal Nah untuk permulaan, kita bakal mengulas beberapa aksesoris yang kemarin sudah keluar dan sudah launching di Auto Project untuk mobil Honda All New HR-V Yang pertama ada aksesoris roof rail, ini peletakannya ada di atas kap mobil Dan untuk roof rail ini bukan hanya untuk estetika aja sahabat Otona Tapi bisa dijepit dengan crossbar dan bisa menahan beban hingga 75 kg Langsung aja kita buktiin ya Jadi ini gak cuma estetika aja nih sahabat Otona Gak cuma buat penampilan, tapi ketika kita goyang-goyangin tuh Terbukti mobilnya yang goyang ya Jadi gak bakalan copot karena ini super-super kuat banget Dan udah kita pasangin juga crossbar premium untuk si mobil Honda All New HR-V nya Dan kebetulan kalau misalnya untuk roof rail dari Auto Project ini memiliki dua pilihan warna Ada warna glossy black dan juga ada warna silver Jadi pengen disperlukan aja sama suara kalian juga Dan kedua yang udah rilis juga nih ada aksesoris running board atau footstep Ini adalah aksesoris yang pertakanan di samping sisi mobil Kalian akan mendapatkan dua pilihan bagian kanan dan juga bagian kiri Ini aksesoris tambahan untuk lebih mempermudah kalian dalam mengakses ketika keluar masuk ke dalam mobil Terlebih kalau misalnya kalian suka membawa orang tua, lansi ataupun anak kecil Jadi meminjaknya gak terlalu tinggi ke atas Tinggal dipinjak aja si footstep ini Nah ini bisa menahan beban juga hingga 75 kg Langsung aja kita buktiin ya Langsung aja kita coba naikkan ya Kita goyang-gangin, aman banget Ini super-super kuat banget menempel di bodi mobil kalian Dan pemasangannya juga gak pake pengebor-pengeboran sama sekali Jadi gak merusak bodi mobilnya Dan ini memiliki dua varian Ada yang V1 dan juga ada yang V2 Tinggal disini lagi sama selera kalian Nah ini penting banget nih Dan juga selain fungsinya untuk akses tambah, akses super mudah kalian keluar masuk ke dalam mobil Ini juga bisa melindungi bagian sisi kanan-kiri mobil kalian Kalau misalnya amit-amit tertabrak atau terkena trotower Tidak langsung merusak bodi mobil kalian Jadi ini melindungi juga Jadi super fungsional banget Ini dia sahabat Toto Aksesoris terbaru untuk mobil Honda All New HR-V Sudah dijual di Auto Project Ini adalah rear spoiler yang V4 untuk mobil Honda All New HR-V Bisa kalian lihat kalau misalnya sebelumnya itu super standar banget dan basic banget ya Untuk sebuah mobil All New HR-V yang menurut Rasha Makin tambah keren dan juga sporty Kalau kita tambahin aksesoris rear spoiler yang V4 dari Auto Project ini Nah Rasha mau infoin juga Kalau misalnya yang kita tempel ini adalah yang warna mentahannya Tapi good newsnya adalah Sahabat Toto kalau misalnya mau nge-paint atau mau ngecat sewarna bodi Atau mau rikas warna-warna lainnya Kalian juga bisa infoin dan bisa menambahkan warna di rear spoilernya Dan kalian juga bisa ngeliat ya Super stylish banget Super sporty dan ada aksen-aksen tulang di tengahnya Jadi terlihat lebih aerodinamis juga Dan pastinya tampilan belakang mobil HR-V kalian makin sporty dan juga makin keren Ini juga aksesoris masih hangat-hangatnya di Auto Project nih sahabat Toto Masih banyak banget yang cari aksesoris ini Ini bikin mobil All New HR-V kalian jadi super canggih banget Tadinya mobil tipe SE ini harus dibuka bagasinya secara manual Tapi berkat aksesoris ini jadi super canggih banget Ini dia power tailgate with kick sensor Buat membuka bagasi secara otomatis untuk mobil Honda All New HR-V Cara membukanya juga super banyak banget Bisa dari remote Kemudian bisa dengan tombol di kabin mobil Yang ketiga bisa dengan tombol di pintu bagasi Dan yang terakhir sesuai namanya with kick sensor bisa dengan kick sensor Jadi aksesoris super canggih banget Dan pastinya pemasangannya juga tidak pakai pengebor-pengeboran sama sekali Tidak pakai potong-potong kabel alias sudah plug and play Nah lanjut lagi kita langsung lihat ke dalam ada aksesoris terbaru apa Berikutnya di area bagasi ada aksesoris baru juga Buat All New HR-V ini adalah aksesoris tono cover Ini adalah aksesoris yang melindungi bagian area bagasi kalian Supaya kalau misalnya dari luar itu tidak terlihat dari kaca luar Jadi super-super bikin aman banget Kalau misalnya kalian membawa barang-barang disini Jadi dari luar itu tidak bakal bisa ke-intip sama orang-orang Dan juga ini kalau misalnya kalian tidak mau gunakan juga gampang banget tinggal dicotot Kemudian tinggal dilipat aja Nah ketika kalian tidak mau pakai langsung dilipat aja dan tinggal disimpan aja di belakang Jadi super praktis banget dan tidak memakan tempat Tapi Risa mau kasih tau juga nih Kalau misalnya pemasangan tono cover ini Membutuhkan tenaga mekanik yang profesional Karena harus ada pengeboran sedikit Supaya tono covernya bisa menempel dengan sempurna Nah ini dia aksesoris yang sudah bisa kalian beli dan juga kalian pasang di Honda All New HR-V kami Selanjutnya kita juga punya aksesoris super fungsional Buat mobil Honda All New HR-V nih sahabat Toto Ini adalah center console multi-track yang petakannya ada di dalam console box Kalau misalnya kalian tahu di dalam console box All New HR-V itu Bahwa dia cuma satu tempat level penyimpanan aja Tapi berkat aksesoris Auto Project ini Kalian jadi memiliki dua level tempat penyimpanan Maksudnya kita buka ya Nah ini dia nih sahabat Toto Aksesoris console multi-tracknya dari Auto Project Dan kebetulan console multi-track dari Auto Project ini memiliki dua varian Ada yang V1 yang seperti ini Dan ada yang V2 yang membedakan adalah kompartmennya aja Kita ulas satu-satu ya Kalau misalnya untuk yang V1 ini dia memiliki tiga kompartmen Ada kompartmen yang besar Kemudian ada kompartmen untuk kartu-kartu Dan juga ada kompartmen buat koin-koin Nah ini super praktis banget Kalau misalnya kalian suka nyari-nyari barang-barang kecil Jadi nggak langsung ngebok-ngebok nih Kalau misalnya nggak pasang aksesoris ini Nah berkat aksesoris ini kalian jadi barang-barangnya itu lebih terorganis Dan juga kalau misalnya kalian cari barang lebih cepat dan juga lebih praktis juga Nah bedanya adalah Yang V2 ini dia juga punya tiga kompartmen Tapi kompartmen berbeda sama yang V1 tadi Ada yang di bagian bawahnya kompartmennya besar Kemudian ada yang tengahnya ini sebenarnya bisa buat kartu juga Ini masih muat Kemudian yang tengah ini juga bisa ditaruh koin ataupun barang-barang kecil seperti flash disk Jadi terserah kalian nih sebenarnya dua-duanya fungsinya sama Cuma hanya yang membedakan adalah kompartmennya Nah kalian nggak perlu khawatir ini dua-duanya super fit size banget sama ukuran konsol boxnya Jadi kalau misalnya ditaruh itu nggak bakal nge-ganjal sama sekali Semudah itu tinggal taruh aja Tutup Selesai Selain itu bahannya juga super kuat banget Dan juga finishingnya rapi banget Nggak ada plastik-plastik yang tajam-tajam gitu sahabat Toto Dan juga dilengkapi juga sama karet seperti ini Lapisan karet supaya barang-barang kalian itu nggak licin ataupun slip kemana-mana Jadi bener-bener rapi banget Nggak cuma di konsol box aja tapi di depan juga ada aksesoris tambahan lagi nih sahabat Toto Supaya barang-barang kalian lebih terorganisasi dan juga lebih rapi Ini adalah dashboard storage Nah kalau misalnya kalian tahu sebelumnya itu hanya kosong nih Tapi auto project langsung bikinin aksesoris yang fungsional banget Udah kita pasang di sini Ini adalah tambahan tampak penyimpanan Dan juga ada kompartmen-kompartmennya juga Jadi kalau misalnya kalian mau meletakkan uang ataupun kartu-kartu seperti ini Jadi lebih rapi dan juga misalnya kalian mau cari lebih gampang juga dan juga lebih praktis Tuh Dan juga ini sudah fit size juga sama ukuran dashboard depannya Jadi tidak ada kebesaran, tidak ada kekecilan Dan juga nggak ogel-ogel juga karena juga ada 3M-nya juga nih Jadi pemasangannya super-super kuat banget dan juga fit size juga di kabin tengahnya Kalau misalnya kalian tahu untuk USB fast charging sebelumnya Sudah kita pasangin di sebelah setirnya Ada slot dummy untuk USB fast charging Tapi kabar terbarunya Auto Project mengeluarkan USB fast charging yang khusus buat Honda All New HR-V Dan petakannya ada di sebelah sini nih sahabatoto Di tengah-tengah Nah kalau misalnya kalian tahu untuk mobil Honda All New HR-V sendiri Bawaannya itu adalah tipe yang SE ada sebenarnya USB fast charging Tapi cuma satu slot dan hanya USB A dan tidak fast charging Bahkan di bawah tipe SE sendiri slotnya ini kosong Makanya Auto Project langsung mengeluarkan USB fast charging yang didesain khusus untuk Honda All New HR-V Dan slotnya itu sudah menyesuaikan untuk slot sebelah sini nih sahabatoto Dan juga ini sudah fast charging dua-duanya dan tersedia slot USB C dan juga USB A Jadi praktis banget kalau misalnya nih di setir sini kan agak menghalangi driver kalau misalnya sebelah sini mau nge-charge Tapi kalau misalnya sekarang sudah ada slot buat nge-charge di bagian penumpangnya Tinggal dicolok aja Kemudian langsung di-charge ke handphonenya Jadi super praktis banget gak bakal berebutan lagi kalau misalnya mau nge-charge handphone Dan pastinya sudah plug and play juga tidak potong-potong kabel sama sekali Jadi super aman banget dan tidak merusak garansi mobilnya Masih dalam bagian nge-charge-nge-charge handphone Di tengah sini sahabatoto yang tadinya itu kosong Tapi udah kita tambahin aksesoris wireless fast charging untuk Honda All New HR-V Jadi wireless charging ini didesain khusus buat Honda All New HR-V Dan tidak bisa dipakai di mobil lain Karena ukurannya sudah disesuaikan dengan kabin tengahnya si Honda All New HR-V ini Tapi kalian gak perlu khawatir untuk wirelessnya ini sudah fast charging ya sahabatoto Jadi wirelessnya sudah fast charging Ini tinggal ditaruh aja Yang pastinya harus memiliki handphone yang support untuk wireless ya Langsung nge-charge Ini sudah fast charging sebenarnya saya infokan Nah kalau misalnya teman-teman lain mau nge-charge handphone juga gak perlu khawatir Karena di sebelah sini juga ada slot untuk kabel USB-nya Ada yang USB-A dan juga yang satu lagi ada yang USB untuk kepalanya yang USB-C Jadi dua-duanya ada bahkan tiga ya Ada USB-A, USB-C dan juga wireless Dan tiga-tiganya sudah fast charging Dan ini pemasangannya super mudah banget Karena ini itu nyambungnya langsung ke lighter nih sahabatoto Ini kayaknya anak kecil juga bisa masang gitu ya Karena super-super praktis banget Tinggal dicolok aja ke bagian lighter si Honda All New HR-V-nya Langsung menyala Yang terakhir yang terbudaya di Auto Project ini Udah kelihatan banget ya Langsung menyala nih sahabatoto di tengah-tengah kabin si All New HR-V ini Ini adalah shift knob untuk mobil Honda All New HR-V ya Tadinya kulit polos biasa doang Udah kita ganti pakai shift knob-nya Auto Project Jadi super high-catching banget Ini di bagian sampingnya ini adalah warna glossy black Dan juga di tengahnya itu ada aksen-aksen kristalnya Jadi super cantik packaging Dan juga yang pastinya bikin interior mobil kalian makin stylish Ini juga pemasangannya gampang banget Dan pastinya tidak mengganggu posisi tuas yang ada di depan personeling ini Tuh jadi masih bisa digunakan Dan pastinya kencang gak ogel-ogel Tuh Karena sudah perfect fit size banget Sama ukuran personeling dari Honda All New HR-V-nya Itu dia sahabatoto beberapa aksesoris yang terbaru Untuk mobil Honda All New HR-V dari Auto Project Nah buat sahabatoto yang mempasang aksesorisnya Bisa langsung aja cek di toko variasi terdekat di kota kalian Karena aksesoris Auto Project ini sudah tersebar di seluruh toko variasi di Indonesia Ataupun kalau misalnya kalau lokasi kalian ada di Jakarta Barat Langsung aja main ke Auto Project Garage Lokasinya ada di Rufus dari Soekarblok I-8 Cengkareng, Jakarta Barat Dan juga kalau misalnya kalian gak bisa datang tenang aja Karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian Untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project Dan juga jangan lupa cek di kamus kita di Tokopedia Di Shopee dan juga di Bibi Dan juga jangan lupa follow Instagram juga TikToknya At Auto Project Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini membantu And see you in the next video Auto Project Bikin mobil Auto Crem Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.